Intro Membicarakan Freeport selalu tidak lepas membicarakan kandungan mineral yang ditambang. Tembaga, emas, perak itu kandungan nyata yang ada. Namun tunduhan berbau fitnah itu hanya bermodal kabar burung, konon, dan informasi sepotong-sepotong. Mari kita telusuri. Biji hasil penambangan diangkut ke pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi pasir yang sangat halus. Konsentrat dalam bentuk bubur disalurkan dari pabrik pengolahan menuju pabrik pengeringan di pelabuhan Amamapare melalui pipa sepanjang 110 km. Setelah dikeringkan, konsentrat yang merupakan produk akhir PTSI ini kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pemurnian di dalam maupun luar negeri. Nah jadi ini itulah produk akhir yang kita miliki, bukan emas batangan ataupun kabar tembaga ya ini, cuma kayak pasir bangunan bentuknya kayak gini. Sebelum dikirim ke luar Mimika, diuji kuantitas dan kualitas konsentrat oleh Sukovindo, atau perusahaan BUMN yang ditunjuk kementerian perdagangan. Pabrik pemurnian atau smelter itu ada di Gresik, Jawa Timur, yang mampu menampung 40% hasil produksi PT Freeport Indonesia. 40% dari produksi kita itu dikirimkan ke PT Smelting Gresik. Itu bisa menunjukkan bahwa di sini tidak terdapat uranium seperti yang digosipkan di luar sana. Sisanya 60% diekspor ke berbagai negara sembari menunggu kemampuan pabrik smelter dalam negeri untuk menampung 100% produksi. Proses pembangunan smelter baru sudah mulai dilakukan. Saat ini, PT Freeport Indonesia yang pemegang saham mayoritasnya dikuasai NKRI, setiap hari mampu memproduksi sekitar 210 ribu ton ore. Hasil tambang yang utama dari fleeport yang punya nilai ekonomi ada tiga. Tembaga, emas, dan perak. Kandungan terdapat pada DWP yaitu adalah yang pertama ada CU atau tembaga, yang kedua ada AG atau perak, yang ketiga adalah AU atau emas, lalu ada kandungan pengotor yaitu PB atau timbal, ZN atau seng, lalu berikut ada molibdenum, lalu ada besi, sulfur, dan juga fluorin. Rumusnya, dalam satu ton biji konsentra terdapat 210 gram tembaga, 23 gram emas, dan 60 gram perak. Proses lumit melibatkan ribuan kepala itu tidak mungkin menutup-nutupi jutaan kubik uraniung. Kalau memang ada bahan berbahaya seperti uraniung, tidak mungkin puluhan tahun alat pelindung diri pekerja fleeport hanya menggunakan masker, kacamata, jaket, sepatu but, dan alat keamanan khusus di area bawah tanah. Kalau misalnya ada uraniung, kita tuh harus menggunakan pakaian untuk pelindung radioaktif, tidak bisa menggunakan pakaian yang seperti APD yang kita gunakan sekarang ini. Opini freeport mengandung uraniung itu kayak gunungan wayang, timbul tenggelam tergantung dalam. Muncul secara periodik tergantung isu yang dikendaki dalam. Kita lihat saja, apakah isu sampah seperti ini akan muncul lagi di tahun-tahun mendatang? Di saat saham fleeport itu, kini mayoritas dikuasai pemerintah Republik Indonesia melalui BUMN, PT Inalum, dan kawan-kawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!